Kami Kuala Jalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku Kata orang, bola api itu adalah okos atau mahluk gaib penunggu gunung pulau sehari Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh Orang-orang di sana berwajah pucat Tidak ada kegembiraan sedikitpun yang terpancat di wajah mereka Cara berjalan mereka sama Kaki kanannya pincang semua Aku mulai takut Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan Eldi Mereka juga hilang Terakhir kali aku melihat Eldi berdiri di batang pepohonan Wajahnya penuh darah Namun ia tersenyum ke arahku Senyum diiringi lampean tangan itu justru terkesan mengerikan Sementara Mira, sahabatku Dia dinikahi cincuruk putri Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepala ku sendiri Aku seharusnya tidak berada di sini Banyak sekali orang yang berkema di tempat ini Ada puluhan orang Bukan, ini sangat banyak Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini Tempatnya seperti lapangan Kulihat Aku dengan wajah datar Tetap matanya Mati Kita istirahat di sini dulu Kata Ricky Aku kaget Aku kaget lantaran suaranya berubah Aku harus pergi dari tempat ini Secepatnya Beberapa hari sebelumnya Jujur saja Aku bukan seorang pendaki andal Bahkan Aku tidak punya pengalaman mendaki gunung Di kampus pun Aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa Setiap hari yang aku lakukan Hanya kuliah dan pulang Orang bilang Aku mahasiswa kupu-kupu Ya Paling sesekali aku pergi ke perpustakaan Bukan untuk mencari buku Melainkan Untuk cuci mata saja Soalnya Di perpustakaan Aku sering bertemu cewek cantik Terkadang Aku suka pura-pura duduk Di samping mereka Tanpa berani menyapa Kehidupanku di kampus Memang terkesan monoton Tapi Aku suka dengan kehidupan seperti itu Namun semuanya berubah Saat Mira mengajakku mendaki gunung pulau sari Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu Di akhir semester lima Aku di telepong Mira Sahabatku Waktu itu Kebetulan aku sedang berkemas untuk duduk Maklum Aku ini seorang perantau yang kuliah di Bandeglang Jadi setiap libur semester Aku pasti pulang kampung Halo Ori Ori Iya Mira Ada apa? Aku menjawab telepong Mira Sambil membereskan baju HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga Woi Lo belum pulang kan? Ini baru mau? Kataku singkat Ku letakkan HP di atas tumpukan baju Lalu menyalakan speakernya Jangan pulang dulu Ri Gue punya rencana keren nih Rencana apaan Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Nah bukan kok Itu garing banget Sumpah Ini pokoknya keren deh Gue jamin Enggak akan garing lagi Ya apaan? Naik gunung Ri Lo belum pernah naik gunung kan? Enggak Mir Dan kayaknya gue gak ikut deh Fisik gue gak akan kuat Lo tau sendiri fisik gue Angkat galon aja gak sanggup Ya Ri Lo tau kan? Om gue cuma percaya sama lo Gue gak akan diizini naik gunung Kalau gak sama lo Ri Mira merengek Aku menghembuskan nafas berat Tanganku berhenti Membereskan pakaian Yaudah Nanti gue anter izin aja Ke mama lo ya Eh Ri Lo mau Kalau gue kenape-nape Terus lo yang dituntut sama om gue Mendingan ikut aja Kan bisa jagain gue juga Pacar lo juga ikut kan Mir Tanya aku dengan nada malas Ya dia ikut juga Ah Tapi gak akan seru Kalau lo gak ikut Aku terdiam sejenak Siapa yang bagal jadi pemandunya? Kita kan amatir Mir Harus ada minimal satu orang Yang mahir naik gunung Enggak boleh sembarangan Nah iya Riki Ri Kita kesana bareng sama Riki Anak kelas B Dia mahir banget soal pendakian Riki memang anak pecinta alam Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa Aku sangat percaya kalau Riki yang jadi pemandunya Naik gunung apa Mir? Jauh-jauh pulau Sari aja Kata Mirah Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas Banyak orang juga yang dari luar kota mendaki gunung itu Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah Air terjun itu bernama Juru Putri Yaudah deh Kuih ikut Kataku Seharusnya Saat itu Aku tidak mengiakan Ajakan Mirah Atau seharusnya Aku melarang Mirah untuk naik gunung Tapi Sore itu Aku malah mendatangi tempat tinggal Mirah di rumah omnya Sebab Mirah juga seorang perangtauan Sore itu Aku Mirah Riki Dan Elti Berkumpul di teras rumah Kami merencanakan pendakian untuk besok Sudah banyak hal-hal indah yang lagi kami bayangkan saat sampai di puncak nanti Sayangnya Rencana itu ternyata menjadi awal petaka bagi kami Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana Penjaga pos meminta data diri kami Ia mencatat dengan teliti Mereka juga memeriksa atas kami Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tidak diperkenankan Kalian Tahu larangannya Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba Jawab Riki Bukan hanya itu Si penjaga pos berhenti menulis Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di curug putri Jangan ada yang mesum dan jangan bicara sembarangan Ucapan lelaki penjaga loket sangat tegas Mir, lo gak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik Tanyaku berbisik Enggak Riki, aman Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya Jawab Riki Kami membayar biaya parkir sebesar 5.000 rupiah per motor Setelah semuanya siap Riki meminta kami untuk membuat lingkaran Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa Riki membetulkan kacamatanya Berdoa mulai Kami semua menunduk dan larut dalam doa Selesai Kami mulai mendaki melewati perkemburan warga Riki sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik baik saja Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan Aku berada di barisan ketiga Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tembuh terus menanjak semakin curang Lu capek, Mir Istirahat dululah, kataku Baru juga mulai Eldi menyelah Enggak kok, kita lanjut aja Gue yang gak sabar mau lihat curug putri Mira menoleh ke arahku Kami memasuki perkebunan pisang Kulihat ada beberapa batang pepohonan yang rusak bekas gigitan hewan Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan Dari beberapa artikel yang pernah kubaca Penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan Dulu, katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsyat Membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari Sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga Semenjak kepala desa itu meninggal Koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali Di tengah perjalanan Aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hati depannya Rick, itu siapa? Tanya aku Nyi Amah Dia orang gila Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini Jawab Riki Saat barisan kami melintasi Nyi Amah Aku menoleh ke belakang Ternyata Dia mengikuti kami Aku pun menghentikan langkah Lihat Dia mengikuti kita Aku menunjuk ke arah nenek itu Riki menghampirinya Dia tersenyum ramah Nyi Unten Jangan ganggu kami ya Riki berbicara padanya Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik Matanya melotot ke arah kami Dia malah menunjuk-nunjuk Lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku Kasian kamu nak Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih Aku menepis lengannya yang kotor cepat-cepat Udah Rik Ayo jalan lagi LD menarik lenganku Riki kembali ke barisan Kami meninggalkan Nyi Amah Kulihat wajahnya tampak sedih Dia riak bahan peh Teriak Nyi Amah dari belakang Dia bilang kita semua akan mati Kuih jadi kepikiran dan takut Kataku Udah jangan dipercaya Sudah kubilang dia itu orang gila Kata Riki sambil tersenyum Kami pun melanjutkan perjalanan Aku melirik jam tangan Baru jam 10 siang Tapi Semakin masuk ke dalam hutan Malah semakin temaram Aku mendunga ke langit Cuaca memang sedang mendung Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan Jalan semakin terjel berbatu Juga licin Suara kawanan munya terdengar sangat mengganggu Mereka berkelayutan di dahan-dahan pohon Sambil melihat ke arah kami Kenapa Mir? Tanya aku Mirah berhenti Ia membetulkan kacamatanya Lalu melihat ke arah semak-semak Ayah Kata Mirah Yang ku tahu Ayahnya Mirah sudah lama meninggal Riki panik Dia lari dari arah belakang menghampiri Mirah Mirah Jangan lihat ke sana Teriak Riki sambil menghalangi pandangannya Perasaanku mulai tidak enak Mirah Jangan melamun Ini di gunung Bahaya Riki menyadarkan Mirah Tapi Jelas-jelas tadi gue lihat ayah di sana Ia menunjuk ke arah semak-semak Udah Mir Kita jalan lagi aja Itu pasti cuma halusinasi lo Kataku Kami kembali melanjutkan perjalanan Di tengah pendakian Mirah minta istirahat dulu senak Napasnya terengah-engah Wajahnya sangat berkeringat Aku duduk di atas batu besar Sambil menikmati pembandangan yang menyejukkan Ada batang-batang pohon besar Dan suara burung bersahutan dengan monyet Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet Di sepanjang perjalanan tadi Aku selalu melihat monyet berkelantungan di dahan pohon Selesai istirahat Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian Kira-kira Berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku Udah deket kok Sebentar lagi juga sampai Jawab Riki Ayo lanjut jalan Kita pasti bisa L.T. memberi semangat Tidak sampai setengah jam Akhirnya kami tiba di Curug Putri Air terjun itu tidak terlalu tinggi Airnya pun tidak deras Ia terbilang air terjun kecil Biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka Atau mengisi botol air minum mereka Kedalaman airnya hanya sepetis Jadi tidak akan membahayakan para pendaki Saat kami tiba di Curug Putri Suasana di sana sedang sepi Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju Kawah Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri Itu pedagang air minum Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke Kawah untuk dijual ke para pendaki Kata Riki sambil menuju ke arah anak itu Kami semua mencicipi air Curug Putri Terasa sangat segar Aku belum pernah meminum air sesegar itu L.D. dan Mira mainin air Mereka saling kuyur satu sama lain Sedangkan Riki sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya Mira, hati-hati Kulihat ia terpeleset dan jatuh ke air Kulihat celananya basah kuyuk Sayang, jahat ikh Kata Mira pada L.D. Bukannya minta maaf, L.D. malah tertawa Mir Aku terkejut dengan apa yang kulihat Iya, Rik Lu mens? Tanya aku Ada darah mengalir di permukaan air Astaga Gue gak sadar kalau mens Tadi gak kok Mira bangun Dia sangat panik Gimana ini, Rik? Tanya L.D. Riki menggaruh kepalanya sendiri Dia turun ke dalam air Lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air Agar kumpalan darah itu hilang Sudah gak apa-apa Yang penting banyak berdoa aja Kata Rik Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke Kawah Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri Terdengar suara raungan dari langit Entah suara apa itu Disambut angin yang berumbus kencang menarup apa pohonan Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang beterbangan Dan saat kembali membuka mata Mira menghilang entah kemana Kami panik lalu turun kembali ke Curug Putri Memanggil-manggil Mira Rik Mira kemana, Rik? L.D. menarik baju Riki Gimana ini, Riki? Selanjutnya Tanpa memberi kesempatan Riki untuk bicara Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki Ia juga mengenakan belangkon Pak, pacar saya hilang, Pak L.D. menghampiri lelaki itu Siapa itu, Rik? Tanyaku Dia, Pak Jaro Guncen gunung ini Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu Riki lalu menyalaminya Memangnya Apa yang udah pacarmu lakukan di Curug ini? Tanyanya L.D. langsung menjelaskan kejadiannya Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepala Ia berjalan mendekati air terjun Di hadapan air terjun itu Ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit Entah apa yang sedang dilakukannya Tidak lama kemudian Dia menghampiri kami kembali Teman kalian baik-baik saja Dia melakukan kesalahan fatal Ada ritual yang harus kalian lakukan Kalau mau dia kembali Apa itu, Pak? Tanya L.D. Kalau mau, mari ikut aku Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah Kami mengikutinya dari belakang Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik ke telinga Riki Tenang saja Dia orang baik Dia juru kunci gunung ini Riki mencoba membetulkan posisi kacamatanya Lengannya menepuk bundaku Ia mencoba menenangkan kepanikan Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami Kata Riki Ini bukan lagi jalur menuju kawah Pak Jaro harus menepas seru rumputan liar yang menghalangi jalan Semakin masuk ke dalam hutan Semakin terasa menakutkan Setelah susah payah melewati semak gelukar Akhirnya aku melihat sebuah rumah kubuk Bangunan itu sepertinya terbengkalai Biliknya dirambati tanaman liar Itu kubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa Di depan gunduk itu Ada dua gundukan tanah seperti kuburan Namun aku tidak bisa memastikan Kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan Pintu kubuk sudah tidak ada engselnya Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk LD dan Riki masuk ke dalam kubuk Sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan raku Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal Aku sama curiga kepada lelaki tua itu Kamu kenapa? Tanya Pak Jaro Aku terdiam Mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu Curiga sama saya Pak Jaro menatapku tajam Rik, ayo masuk LD melongokkan kepala Ia berdecak kesal Kita mau apa di dalam pak? Tanya ku penasaran sekaligus curiga Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf Jangan khawatir Rik, masuk saja Kali ini Riki yang membujukku Ragu-ragu aku melangkakan kaki masuk ke dalam gubuk itu Di dalam tidak ada apa-apa Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab Pak Jaro meminta kami untuk melingkar Ia kemudian memecemkan mata Menarik nafas dalam-dalam Lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas Teman kalian itu kualat Kalian juga akan kena imbasnya Malam ini Kalian harus menginap dulu di sini Saya akan lakukan ritual di Curug Putri Agar kalian semua selamat Bagaimana dengan pacar saya, pak? Tanya LD dengan wajah khawatir Nanti setelah ritual, dia pasti kembali Malam semakin larut Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu canting LED LD dan Riki tidur dengan pulas Sementara aku tidak sama sekali mengantuk Pikiranku merayap kemana-mana Aku tidak habis pikir Kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya Kalau sampai dia tidak ditemukan Apa yang harus kukatakan pada omnya Mira? Dia pasti marah Atau bahkan membawaku ke pengadilan Selang beberapa saat Aku mencium minyak wangi yang mengeluar memenuhi ruangan kubuk Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung Dari mana bau minyak ini berasal? Ku ikuti sumber bau itu mengarah keluar kubuk Ku geserkan pintu bilik Di luar, seorang wanita bercaket biru Ia mengenakan celana Levi sedang duduk di atas gundukan tanah Ia berpakaian layaknya seorang pendaki Kamu siapa? Tanya aku Ia menoleh kepadaku Wanita itu lalu bangun dari duduknya Pulanglah Katanya Tata panya tajam ke wajahku Pulang? Aku mengerutkan dahi Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh Segera aku masuk kembali Aku sangat terkejut saat menyadari kalau LD tidak ada di tempat tidurnya Ku bangunkan Ricky Masih dalam keadaan kantu Ia mengenakan kembali kacamatanya Kenapa, Rik? LD kemana? Aku panik Hah? Bukannya tadi di sini Ricky malah balik bertanya Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan Lu dengar itu Aku meruncingkan telinga Ricky bangun Ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas Aku juga segera bergemas Kami segera bergegas keluar Dari kejauhan Terlihat rombongan orang yang membawa obor Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka Kami menerobos semak belukar Semakin dekat rombongan itu Semakin jelas kulihat Ada LD di antara mereka Ia berbari sambil memegang obor Entah akan menuju kemana mereka LD? Teriaku sambil terus mendekatinya Saat berhasil mendekati rombongan itu Ku coba menarik lengan LD Tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan Aku terjerembap ke semak-semak Ricky membantuku untuk bangun Aku hendak mengejar LD lagi Namun Ricky malah menahan lengan ku Kenapa, Rick? Dia sudah bukan LD Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick Dia mau dibawa setan Lebih baik kita pergi saja, Rick Di sini bahaya Lu ini gimana sih? Pecus nggak sih jadi pemandu? Aku kesal Ku tepis genggaman tangannya Rombongan semakin menjauh Tanpa memedulikan Ricky Ku kejar rombongan itu Mereka berhenti di tepi jurang Kemudian duduk silai di sana Hanya LD yang berdiri Ia melangkah perlahan ke tepian jurang LD Jangan Tak sempat aku meraih tubuhnya LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut Nafasku terengah-engah Ku sorotkan senter ke dalam jurang Untuk mencari tubuh LD Tapi Jurang itu terlalu dalam Aku tidak dapat menemukan LD Rick Ayo pergi Ricky memanggilku dari kejauhan Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling Menatapku dengan tatapan tajam Mereka sepertinya marah kepadaku Segera aku meninggalkan tempat itu Kami melanjutkan perjalanan Daerah ini sangat tidak aman bagi kami Kalau kami menunggu Pak Jaro Aku yakin akan ada suatu hal buruk yang terjadi pada kami Kita kemana Rick? Aku sangat takut Semua kacau malam itu Ke kawah Ngapain ke sana? Aku berhenti melangkah Kita harus cari si Mira Tadi gue lihat LD terjun di jurang Kita cari dia juga Kalau emang udah mati Setidaknya kita harus temukan jasadnya Begini Rick Di kawah pasti banyak orang Nanti kita minta bantuan mereka Aku diam Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky Sudah dua jam kami berjalan Entah kenapa Aku merasa kalau kami semakin tersesat Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian Sialnya kami malah balik lagi ke kubuk tadi Aku duduk lemas di atas tanah Ricky menggelengkan kepala Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu See ya Tidak ada bantuan 사람들 Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu Kami benar-benar dipermainkan setan ilyas Jadi itu kita harus menilai hingga di ketika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton